Hai guys jadi kali ini kita bertiga bakal ngomongin sembilan tempat di Jakarta yang katanya itu paling angker ya kalian berada ke sana nggak jadi Jakarta hampir mempunyai segalanya layaknya kota-kota besar di seluruh dunia kota Indonesia ini juga punya punya menyimpan sisi kelam ada beberapa tempat yang dicap berhantu oleh masyarakat kebanyakan adalah karena sejarah tempat tersebut yang kelam dan tragis simak sembilan list tempat yang katanya angker di Jakarta disini yang pertama itu museum bahari nah katanya ini di sini rata-rata bangunan museum museum di sini ini adalah bangunan dengan arsitektur yang lawas tak terkecuali dengan museum bahari ini penjaga museum ini dalam tanda kurung dan juga warga sekitar biasanya dikejutkan oleh penampakan noni-noni Belanda sebenernya kalo noni-noni belanda aku pernah kalo misalnya gua sih noni-noni belanda yang ada ini kan ada mercus suaranya ada miring aku shooting malem-malem misalnya ada mirabelas terus aku gobel sama Satpamnya beneran Satpamnya sering dibanggupin tiba-tiba Gak jadi terlalu benjol Gak jadi terlalu benjol Kalo nomor di Jelanda sih banyak Di Jakarta juga Di Bandung juga ada Tempat-tempat yang tempat sekolah lagi Mall Klender Mall Klender memiliki sejarah yang kelam Mall ini mal Mall ini sengaja dibakar saat kasus kerusuhan Setahun 1998 Padahal masih banyak pengunjung di dalam mall tersebut Karena banyak yang terbantah jarang jika di mall Ini terjadi penampakan Emang ini dulunya mall Terus dibakar, terus dijadikan mall lagi Ya kan fondasinya masih kuat Sayang gitu mungkin Kalender itu dimana sih? Iya dimana, Cipinang Cipinang dimana? Nah yang ketiga nih Ini ada Taman Langsat Taman Langsat tuh yang di Imbar itu ya? Taman Langsat tuh yang di Imbar itu ya? Taman Langsat Iya kan? Yang deket Websky? Nah disini namanya Taman Pasti digunakan sebagai fasilitas untuk sekedar melepas lelah Namun Taman Langsat lebih dari itu Jika pagi menuju siang Taman ini sering dipergunakan berolahraga Karena banyaknya pohon-pohon besar Namun ketika malam Lokasi ini berubah menjadi kelam Orang yang berada disana menyebut beberapa penampakan Beserta suara tertawa yang tak diketahui Uuuuh Kayaknya kalo malam gitu ya Lampunya kali gak terlalu ini ya Cuman ada di sudut-sudut gitu ya Halah salah Iya kali kata kan Kenapa kan? Iya dong? Taman Langsat Taman Langsat kayaknya memang terkenal deh Gak tau cuman belum merasih Eh itu kayak stasiun gitu ya Depo Kereta Api Manggarai Mempunyai cerita tersendiri Depo inilah terdapat area luas Untuk meletakkan gerbong-gerbong kereta yang rusak Dan tak terpakai lagi Yang beberapa diantaranya adalah bekas kecelakaan Karena sejarah itulah Tak heran jika area ini terkesan angker Dan tak terurus Jauh kade kalo mau ngambil itu kereta api Sasiun depok ya Sasiun deh Manggarai Manggarai Ya Cuman depok Ini lagi ngomongin huruf biar serem gitu Ya kita kayaknya kalo kita bawain di dunia Ini kayaknya Biarin aja Biarin aja Cuma sempat komedi Tempat kelima Pola ini jaga kereta api nih Kamu yang belum tau Silahkan cari file Tragedi Bintaro 87 Tragedi yang menelan banyak korban jiwa tersebut Semakin membuat lintasan rel kereta Bintaro menjadi tempat yang digilang Tak terhitung penampakan yang diceritakan oleh warga di sekitar rel ini Dan biasanya adalah penampakan para korban kecelakaan Semuanya ada penampakan Semuanya ada penampakan Penampakan itu apa sih Kersek-kersek gitu ya Ya itu kayak Penampakan itu kayak kesakitan Kesakitan Oh Kayak teriak-teriak gitu ya Aw gitu ya Tapi beneran tau Apa sih foto-fotonya kayak serang aja gitu Kita lanjut Yang ke-6 ada Ini nih Eh Menara Syah Bandar Ini yang aku bilang Nah ini nih Menara Syah Bandar ini Menara ini masih satu lokasi dengan Oh masih satu Yang tadi aku bilang Yang mercusuar udah agak ngiring gitu dia Oh Kayaknya aku pernah deh Nah disini Dan ada banyak misteri di dalamnya Apa aja Ada yang katakan bahwa terdapat Terowongan misterius Misterius Dalam Menara Iri Dan tiap malam Kadang terdengar suara Derap kaki tentara Kaki tentara Eh Kayaknya aku pernah deh Itu dimana sih Daerah mana sih Sunda Kelapa Sunda Kelapa tadi Sunda Kelapa Sunda Kelapa Yang apa sih Yang Yang itu bukan Eh Yang ada banyak Apa sih Pelabuhan Iya yang pelabuhan itu kan Aku paling suka deh Kalo terowongan-terowongan gitu Yang kayak seram-teramistis gitu Apalagi kayak lawang sewu gitu Pernah gak kayak Yang dibawahnya Lawang sewu Udah-udah di depan Masih masuk-masih gitu doang Eh bukan Mereka kan ada ya Apa sih Yang kayak Itu yang Yang buat orang-orang Indonesia waktu itu Pasti Tahan sama Orang Jepang kan Walaupun itu Pernah Yang ketujuh Taman Prasasti Itu kuburan ya Kalau kamu masuk ke Taman Prasasti Maka kamu akan merasakan hawa yang berbeda Terima kasih kepada Nisa-Nisa di dalamnya Termasuk patung-patung malaikat Yang membuat suasananya semakin mencekat Emang ada patung sih Nisan itu apaan sih Nisan itu yang datas kuburan Kayak batu yang datas kuburan Kepikir mobil Ini Nisan Ya Nisan Emang Itu yang mobil juga ada Nisan Itu S nya dua Ini F patung Nisan 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 Itu patungnya Nisan tuh Nisannya Engga ini Nisan itu batu Oh Di atas kuburan Patung yang di atasnya kuburan Maksudnya bule Jadi gak sering ngomong bahasnya gitu Toko Merah Di kawasan Kota Tua Juga mempunyai cerita tersendiri Usia bangunan Yang hampir 300 tahun Seakan menjadi saksi bisu Dari pembantaian Berdarah banyak etnis Pada jaman penjajahan Jika kamu beruntung Kamu bisa mendengar suara tangisan Saat masuk ke tempat ini Oh gue mau kesana Aku penakut Tapi Ya kayak aku bilang tadi Aku kayak orang gak punya otak Yang gak di film-film horror Kalo aku liat sesuatu yang seram Aku malah nyamperin Kamu lagi kepo banget sumpah Walaupun penakut Aku kayak pengen tau aja gitu Wah ini seru nih Orang banyak kan dibunuh disini Yaudah liat aja gitu Kalau kita nyanya gak akan disampaikan ya Biarin aja Biarin aja Kita main baca-baca deh Nah ini tempat terakhir nih Itu tol ya Oke Jalan Haji Oh Rasuna Said Aku sekarang gak tau kebanyangan HR Rasuna Said Yang berlokasi di kuningan ini Menjadi salah satu tempat yang dibilang angker Yalah Angker macet terus Pada malam hari kamu harus fokus banget dalam berkendara Karena kadang-kadang ada sosok yang seenaknya menyeberang begitu saja Oh aku tau Ihh Mama aku pernah cerita Mungkin kalo malem itu ya Iya Mama aku pernah cerita ya Jadi Mama aku punya temen kan Mama aku punya temen Jadi temennya kayak Dia lagi nitir Di jalan itu Lagi malem-malem kayak jam 2 pagi gitu Ya udah sempur banget gitu kan Terus Jadi lampunya cuma yang apa sih Bukan yang headlight sinyal Tapi yang cuma kayak flash doang itu kan Jadi gak terang-terang banget gitu Terus Dia lagi cepet-cepet Soalnya apa sih Kayak opanya atau gimana gitu Lagi sakit Jadi dia mau jenguk dong Tepan-opanya sih Tepannya Terus dia mau jenguk Jadi dia cepet-cepet Kayak udah kayak 100 km per hour gitu kan Terus Tiba-tiba Kayak dia liat kayak ada Sosok cowok gitu Katanya Lagi lewat Tapi pelan-pelan gitu jalannya Terus tiba-tiba stop di depan dia Dia langsung rem Terus kecelakaan Tidak 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 Sama Eh Kalau yang kasat bangkai itu gimana? Trawas Trawas Kayaknya kategorinya masuknya gak Sembilan terangkat Mungkin di belakang Karena mungkin Dulu amper karena dulu sepi Sekarang udah macem Gara-gara pada bau-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au-au Jadi kan sering kan kak Ada kayak suara Pernah gak sih Pas lewat Ada suara kayak Bunyinya Klakson truk gitu Padahal gak ada truk sama sekali Aku banget Kayaknya lo kiasi tuh punya Kau bener-bener kayak gitu Aku sering banget Lagi lewat Romongan kan sama mama Ini macet Tiba-tiba ada suara klakson truk Gede banget Wah Padahal gak ada truk Padahal gak ada truk sama sekali Kau bener-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-